Halo conference, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan yaitu nilai dari Ki terlebih dahulu, perhatikan kita harus tahu dulu disini bahwa jumlah datanya itu adalah 30 kan? Nah berarti jumlah data itu adalah 30 berarti 30 data. Nah ini ada sebanyak yaitu sama dengan, nah perhatikan 30 data itu berarti disini sama dengan yaitu 100%, seperti itu kan? Nah kemudian berarti jumlah datanya itu adalah 100%, kenapa 100%? Karena disini total data kan? Nah total data itu dia selalu 100%, seperti itu. Selanjutnya perhatikan disini rata-rata 20% dari data itu diantaranya itu adalah P tambah 0,1, seperti itu. Nah jadi P tambah rata-rata itu 20% dari yaitu jumlah 30 data, nah ini itu adalah P tambah 0,1, seperti itu kan? Nah selanjutnya berarti nanti disini perhatikan untuk rata-rata ini kan? Yaitu misalkan untuk X bar ini kan? Rata-rata ini kita misalkan, nah ini itu sama dengan yaitu X1 tambah X2 ditambah dengan X3 sampai ditambah dengan Xn, seperti itu. Nah kita bagi dia dengan banyaknya data, nah seperti itu ini dia konsepnya kan? Nah berarti untuk kalau misalkan kita mau menentukan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn, seperti itu berarti nanti X bar ini kita kalah dengan banyak datanya, seperti itu kan? Nah berarti untuk yang ini kan diketahui rata-rata dari 20% data, itu diantaranya adalah P tambah 0,1, seperti itu. Nah berarti kan tadi jumlah datanya itu adalah 100%, berarti 20% ini kan dari 100% berarti nanti untuk menentukan banyak datanya, yaitu 20% yang ini, nah berarti nanti untuk menentukan banyak datanya, jumlah datanya ini kan berarti 20% yang ini kali dengan P tambah 0,1, kemudian 40% ini dikali dengan P kurang 0,1, 10% juga ini dikali dengan P kurang 0,5, nah kemudian 30% ini sisanya dikali dengan P tambah X, seperti itu. Nah kemudian untuk P-nya, nah untuk yang ini dikali dengan ini ditambah dengan 30% kali dengan ini, ditambah dengan 10% kali dengan ini, kemudian ditambah 30% kali dengan ini, itu sama dengan P dikali dengan 100% atau 100% P, seperti itu. Nah berarti untuk yang ini kita bisa tulis bahwa untuk 20%, kemudian P tambah 0,1, selanjutnya ditambah dengan yaitu 40%, kemudian disini P kurang 0,1, kemudian ditambah dengan yaitu 10%, kemudian P kurang 0,5, seperti itu. Nah kemudian ditambah dengan yaitu 30%, kemudian disini itu adalah P tambah Q, P tambah Q, seperti itu. Nah ini itu sama dengan 100% dari P, seperti itu kan 100% dari P. Nah selanjutnya nanti disini kan, persen itu artinya per 100, kemudian jika kedua ruasnya nanti disini kita kali dengan 100, Nah berarti nanti disini persennya hilang kan, jadinya disini 20 kali dengan P tambah 0,1, 40 dikali dengan P kurang 0,1, dan seterusnya. Seperti itu berarti disini, perhatikan untuk 20 kali dengan P, itu adalah 20P, jadinya kan 20 kali 0,1 itu adalah yaitu 2, kemudian 40 kali dengan P, Kemudian ditambah dengan 40 kali dengan P itu adalah 40P, kemudian 40 kali negatif 0,1 itu adalah negatif 4, kemudian 10 kali P itu adalah 10P disini, Kemudian disini 10 kali negatif 0,5 itu adalah 5, kemudian disini 30 kali P itu adalah 30P, kemudian 30 kali Q itu adalah 30Q, Sama dengan yaitu 100P, 100P disini, selanjutnya 20P tambah 40P tambah 10P itu adalah 70P tambah 30P, 100P. Kemudian disini 2 kurang 4, kemudian kurang 5, hasilnya itu adalah negatif 7, selanjutnya tambah dengan 30Q, kemudian sama dengan 100P. Selanjutnya perhatikan kedua ruas kita kurangi dengan 100P, kita peroleh negatif 7 tambah 30Q, ini sama dengan 100P, ini sama dengan 0, Berarti 30Q-nya sama dengan 7, berarti Q-nya sama dengan 7 per 30, jadi kita peroleh Q-nya itu adalah 7 per 30, jawaban yang tepat opsi B, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.